Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fajrul Konten video kali ini kita akan ngebahas tentang Brief di aplikasi Contributor by Getty Image Apa sih Brief itu dan kenapa kalian wajib banget Untuk ikutin Brief ini Jangan kemana-mana, kita akan bahas sesaat lagi Oke teman-teman, jadi gue akan coba ngebahas tentang Brief yang ada di aplikasi iStock dan juga Getty Image Secara berkala di channel Youtube ini Dengan harapan nantinya foto-foto kalian itu bisa punya kesempatan Lebih besar untuk terjual di internet Dan di video pertama tentang Brief ini Kita akan mulai dari apa sih Brief itu Jadi Brief adalah tema foto atau video atau desain faktor Yang diminta oleh iStock dan juga Getty Image Berdasarkan banyaknya permintaan dari calon pembeli Dari buyer di platformnya mereka Kenapa kalian wajib mengambil tema-tema foto atau video Atau bahkan desain faktor di Brief ini Ya jawabannya karena tema-tema ini muncul berdasarkan Banyaknya permintaan dari calon pembeli di iStock dan juga Getty Image Jadi secara logika tema fotonya ini lebih tertarget dengan Kebutuhan buyer dan juga kemungkinan terjualnya jadi lebih besar Nah untuk mengetahui lebih jauh tentang Brief ini Gue akan coba bahas dari Brief tentang small business ini ya Tema utama dari Brief ini adalah small business atau kalau di Indonesia mungkin istilahnya UMKM Dia deadline-nya sampai tanggal 31 Desember 2022 Masih ada sekitar 2 bulan lagi Kemudian ini kode Briefnya Kode Brief ini dia akan otomatis masuk ke batch foto kalian Kalau upload fotonya melalui halaman Brief ini Baik lewat yang versi website maupun lewat yang versi aplikasi smartphone Kemudian Brief ini bisa untuk foto dan juga video Tapi mereka lebih menyarankan teman-teman untuk upload video Terus sebaiknya foto atau video yang akan kalian masukkan ke Brief small business ini Dia pakai objek model atau ada objek manusia di fotonya Kemudian ini tombol untuk mengupload foto atau videonya Save to my list ini untuk nge-bookmark Untuk nge-save Brief yang kalian mau ambil ini Lalu ini keterangan singkat tentang Brief small business ini Si buyer ingin melihat atau membutuhkan foto dan juga video berbagai macam usaha kecil dari berbagai negara Fotonya harus authentic, original, natural, aktivitas usaha kecil atau aktivitas UMKM Terus regionnya ini global Artinya cakupan Brief ini untuk seluruh negara Karena ada beberapa Brief yang dia spesifik untuk negara-negara misalnya di Eropa Atau di Jepang atau negara-negara di Asia Kemudian ini panduan untuk etnis dan juga style modelnya Mereka butuh model yang rasnya beragam Warna kulitnya, model rambutnya, usianya, jenis kelaminnya, dan yang lain sebagainya Semakin beragam model yang kalian punya, itu semakin bagus Kemudian ini beberapa acuan yang juga penting Yang harus kalian ketahui ketika kalian mau motret untuk stok tema foto dan juga video ini Ketika memotret sebaiknya gunakan cahaya alami Dan tidak disarankan kalian menggunakan flash atau artificial light Terus jangan motret di tempat yang kurang cahaya, yang minim cahaya Misalnya indoor ya, di dalam rumah Atau kalau kalian mau motret di dalam rumah Kalian motretnya agak ke pinggir jendela Biar nanti dapat cahaya matahari yang masuk dari jendela Dan hindari juga cahaya yang terlalu terang Misalnya di bawah perik matahari Tidak disarankan sama mereka Ambil stok fotonya juga dengan berbagai macam angle dan komposisi Ambil secara wide, medium, dan juga close up Dan wajib juga buat kalian bikin foto dengan komposisi negative space, rule of third Dan kalian kasih space kosong untuk nantinya dimasukkan text oleh buyer Istilahnya copy space ya Kemudian dilarang menampilkan logo apapun di dalam frame foto atau videonya Kalau logonya masuk misalnya ke dalam frame foto kalian Sebelum kalian submit, logonya kalian hapus dulu pakai software editing foto Ini gue pernah juga bahas tutorialnya gimana cara ngapus logo di sebuah foto Nanti kalian cek aja di channel ini ya videonya Dan terakhir ketika ngedit, jangan berlebihan Jangan sampai editing fotonya malah bikin keluar noise Atau bikin oversaturate misalnya Jadi warnanya terlalu ngejreng dan dia nggak natural Kemudian ini untuk persyaratan teknisnya Buyer lebih butuh video daripada foto Jadi kalian prioritaskan ambil stok video dulu baru kemudian ambil stok foto Lalu untuk video, hapus dulu audionya Karena salah satu syarat jualan video di internet itu dia nggak boleh ada audionya Kemudian minimal durasi video untuk di iStock dia 5 detik dan maksimalnya 30 detik Efektifnya kurang lebih di angka 10 sampai 20 detik Kemudian ini informasi jenis bisnis kecil apa aja yang bisa kalian ambil stok fotonya Oh iya ini freelancer juga dia termasuk ke small business Kalian bisa motret tukang roti misalnya Street food, pedagang kaki lima, teknisi komputer, montir, penjual bunga, penjual kopi Dan juga jenis usaha kecil lainnya Termasuk juga penjual online Dan mereka menyarankan kalian untuk memotret seluruh kegiatan atau aktivitas pekerjaannya Misal kalau kalian motret tukang roti itu kalian ambil dari awal roti itu dibuat Dipanggang, di packing sampai nanti dijual ke konsumen Kemudian terakhir ini beberapa hal yang harus kalian hindari ketika motret Pertama ekspresi model dia nggak boleh terlalu ceria Nggak boleh sambil ketawa, nggak boleh toss misalnya Ya intinya konsep fotonya jangan terlalu riang, gembira atau Kalaupun mungkin menggambarkan senang dan bahagia, passion gitu ya Cukup dengan ekspresi senyum aja Terus modelnya juga jangan menggunakan pakaian dan gaya yang berlebihan Misalnya pakai topi atau shawl dan juga properti yang lainnya Intinya konsep fotonya dia harus otentik, natural seperti di keseharian UMKM-nya Kemudian wajib juga menyiapkan model rilis dan juga properti rilis untuk objek yang difoto Baik foto manusia maupun objek properti atau karya seni Untuk gimana cara bikin dokumen rilisnya gue pernah juga buat video tutorialnya Nanti kalian cek aja di channel youtube ini ya Terakhir sebaiknya kalian hanya mengupload foto terbaik aja Jangan mengupload foto terlalu banyak yang secara visual terlalu mirip atau similar ya Kemudian kita scroll balik lagi ke atas Ini di samping tab brief detail ini ada tab visual example Untuk referensi atau juga inspirasi stock foto yang teman-teman mau ambil Ada foto tukang roti, tukang sayur, tukang jahit baju, montir dan juga yang lainnya Oh iya sebagai tambahan info ini setiap kalian ikutnya stock brief Baik dia foto maupun video atau design vector Kalian akan mendapatkan poin yang dia nantinya akan diakumulasi dan juga bisa ditukarkan dengan reward Nah reward ini bentuknya bukan hadiah barang atau hadiah fisik Tapi kalian bakal ikut program dan juga fasilitas dari timnya iStock dan juga GetImage Ini kalian bisa cek sendiri daftar rewardnya nanti apa aja Oke ini videonya cukup dulu tentang brief Next kita akan bahas lagi brief yang lainnya Dan seperti biasa kalau ada yang ingin ditanyakan atau mau request dibuatkan video apa untuk selanjutnya Silahkan kalian tulis di kolom komentar Jangan lupa juga di like dan juga share video ini kalau kalian rasa bermanfaat Kita ketemu lagi di konten video selanjutnya Tetap semangat setok, jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh